Ya, menjual BBM secara culas seorang pria di Kulonprogo, Yogyakarta harus berurusan dengan polisi. Modus pelaku membeli bensin subsidi premium dan dijual kembali sebagai Pertamax di mesin pompa Pertamini. Timsus Mawar Pores Kulonprogo menggerbak penjualan bensin ilegal Pertamini di kawasan Kapanewon, Pengasi. Dari dalam ruko, petugas menemukan belasan jirigen berisi bensin subsidi jenis premium yang dilarang diperjual belikan. Saat melakukan penggeledahan di mobil milik pelaku, polisi menemukan modus pelaku dengan memodifikasi tangki bensin mobil hingga mampu menampung 200 liter bensin. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku bolak-balik untuk membeli premium seharga 100 ribu rupiah sekali mengantri di SPBU. Namun, pelaku menjual premium sebagai bensin jenis Pertamax dan Pertalite pada mesin pompa Pertamini. Modus operandi yang dijalankan pelaku adalah pelaku ini membeli BBM jenis premium, dijual dengan kemasan Pertalite dan Pertamax. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pidana penyalahgunaan pengangkutan atau pidana niaga bahan bakar minyak dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews, Lopurka.